1 Petrus 4 ayat 14 Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Sepintas, kita sulit menerima pernyataan itu. Bagaimana mungkin bisa berbahagia jika kita dinista. Namun, jika kita merenungkannya lebih dalam lagi, jika kita renungkan apa sebab kita dinista dan dampak dari nistaan itu, maka kita akan mampu menerima pernyataan ini. Bahkan, mampu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Nats ini mengajak kita untuk tidak bersikap reaksioner terhadap sesuatu yang kita hadapi, sebaliknya mengkaji segala sesuatu dari sudut pandang iman dan logika. Inilah yang diinginkan Rasul Petrus ketika menulis suratnya ini. Ia ingin menguatkan iman dan semangat orang Kristen, tatkala mereka menderita, karena iman percaya mereka. Senada dengan ungkapan Petrus ini, Yesus sebelumnya pun telah mengajarkan ajaran sejenis kepada orang banyak melalui khotbah di bukit. Dalam Matius 5 ayat 11-12, Di samping untuk tidak reaksioner, firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kita untuk melihat jauh ke depan, sehingga kita mampu melihat rentang waktu yang ada dan membandingkannya. Dari situ kita dapat melihat bahwa hal itu tidak seberapa dibandingkan dengan sukacita yang kita terima. Dalam perikop Nats ini, Rasul Petrus menarasikan dan membandingkan penderitaan yang dimista karena Kristus, daripada menderita karena kejahatan dan suatu fakta yang harus dijalani dan dialami oleh para pengikut Kristus. Dengan mengetahui hal ini, Petrus berharap para pengikut Kristus tetap semangat menjalani hari-hari hidup mereka, sekalipun harus menderita. Bahkan mungkin harus mengorbankan hidupnya, tetapi semuanya itu tidak sia-sia. Dan yang pasti di dalam penderitaan itu, roh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang percaya, dan sekaligus memampukan orang percaya itu menghadapinya, dan mengubahnya menjadi kemenangan dan sukacita. Immanuel, Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami telah diingatkan untuk melihat penistaan karena Kristus merupakan kebahagiaan bagi orang percaya. Biarlah rohmu memampukan kami untuk percaya, dan sanggup menghadapi penistaan karena nama Kristus. Amin. Kita berdoa bersama dengan doa yang diajarkan Yesus pada murid-muridnya. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, dan persekutuan roh kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita malam ini, Tuhan Yesus memberkati.